Intro Babak demi babak kasus tewasnya Vina dan Eki yang terjadi pada Agustus 2016 silam terus mengemuka. Di tengah berbagai pemeriksaan yang dijalani oleh Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang juga disebut-sebut sebagai otak dari kasus ini, muncul berbagai dugaan yang melatar belakangi kasus ini. Salah satu dugaan yang muncul belakangan adalah adanya lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara yang disebut fiktif. Hingga kini dugaan adanya tempat kejadian fiktif memang tidak ada yang mengkonfirmasi. Namun Suroto, seorang warga yang menemukan Vina dan Eki sesaat usai kejadian menceritakan pengalamannya saat itu. Itu grimace, disitu sudah ada orang banyak kecelakaan. Ya, kecelakaan ternyata benar saya langsung muter ke atas, ke tengah, ternyata benar disitu sudah ada tergeletak dua korban. Kondisinya? Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling bawah laki agak maju lagi kurang lebih 4 atau 5 meter itu perempuan. Montor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Kondisinya? Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dik, 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 itu sudah tidak jawab. Langsung saya ponis, wah ini sudah meninggal. Saya ambil elem, elem itu karena ikatannya itu nyakit ke leher, saya copot, saya copot, wah ini sudah benar, sudah meninggal. Saya langsung fokus berdarah, banyak, darah itu banyak dan ngalir ke, dari kepala, dari badan, dari mana. Nah pokoknya sekutu tubuh itu dulu itu banyak lukanya pak, dari dua korban itu, saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong, tolong, tolong. Iya deh, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. Iya tolong, 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 gak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Itu ngangkat, ngangkat korban itu juga bertiga aja sama anggota polisi dan saya. Berbagai pertanyaan yang menyeruak untuk mengungkap kasus pembunuhan Vida dan Eki sejatinya akan bisa dijawab oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki yang juga merupakan seorang petugas kepolisian. Di tahun 2016, Rudiana begitu getol mengusut penyebab kematian sang putra hingga sejumlah orang diseret menjadi pelaku dan masih menjalani hukuman. Sayangnya, saat dikonfirmasi oleh tim TV One beberapa waktu lalu, Rudiana belum berkenan menjawab berbagai pertanyaan yang dialamatkan padanya. Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung, kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vida sama Eki, Pak. Ini, mohon maaf ya, mohon maaf, bukan saya tidak melawancara, karena memang sebentar saya ingin tenang dulu, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Oh gitu ya? Iya, karena memang misalnya belum stabil nih. Siap, siap. Kami paham. Ya, nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi terhubungi Pak Rudiana, tapi centang, Pak. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Boleh, boleh, mohon maaf ya. Terus sama ini, Pak, kebetulan kan berada informasi juga, ini konfirmasi aja, Pak. Informasi kalau ternyata tujuh orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya, Pak ya? Pokoknya mungkin nanti saja ya, Pak. Ya, tentu, karena memang hal ini untuk kita formasi kepimpinan, bukan saya tidak mau, mampu dah bisa. Saya sementara ingin tenang dulu, pasti nanti ke depan saya. Oke, soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya, Pak. Iya, betul, nanti saya minta mohon media juga pasti. Siap, siap, Pak Rudiana. Siap, siap. Mengapa dugaan adanya TKP fiktif ini akhirnya menyeruak? Apakah adanya dugaan TKP fiktif bisa membuat kasus ini diusut ulang dan mempengaruhi hukuman pelaku? Juga, Pegi Setiawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Meski memang ini baru dugaan ya, Pemirsa ya, bahwa ada dugaan TKP fiktif dalam pengusutan kasus Vina dan Eki, kematian Vina dan Eki 8 tahun yang lalu. Dengan berlandaskan dari dugaan-dugaan yang memang sudah dikeluarkan atau dikomplain dari pihak kuasa hukum, khususnya dari Pegi Setiawan Pemirsa. Yuk malam hari ini mari kita dudukan permasalahan jika memang benar TKP sebenarnya berbeda dengan TKP yang menjadi dasar penyidikan 8 tahun lalu. Bagaimana nasib dari beberapa orang yang sudah menjalani hukuman, bahkan kasusnya sudah inkrah, bahkan juga penangkapan Pegi Setiawan. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Malam hari ini di Studio TV One sudah hadir kuasa hukum dari Pegi Setiawan, Mas Marwan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Selamat malam, Mbak. Saya juga telah tersambung dengan beberapa naruh sumber saya yang sudah tampaknya hadir lewat sambungan Zoom mulai dari, yakni pengacara dari Saka Tatal, yakni Bang Farhad Abbas yang masih saya tunggu. Selain itu juga Pakar Hukum Pidana Kita Prof. Hibnu. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan sudah hadir juga di sana, Komjen Pol, Purna Wirawan, Susno Duwaji. Selamat malam, Pak Susno, Prof. Hibnu. Assalamualaikum. Ya, baik. Sebelumnya, saya ke Pak Susno dan juga Prof. Hibnu, saya ingin ke Mas Marwan terlebih dahulu. Berawal dari kesaksian Pak Suroto yang dikatakan melihat bagaimana detik-detik mereka menemukan jasad Vina dan juga Eki. Vina juga Eki. Ini kemudian menjadi landasan bahwa TKP sebenarnya itu berbeda. Bahkan ini yang membuat klien Anda diberatkan seperti apa, Pak Warwan? Benar, Mbak. Ini kita melihat bukan hanya di TKP saja, Mbak. Banyak suatu kejanggalan. Mungkin kita fokus ke TKP? Ya. Di TKP kan? Ya. Tadi kan TKP kali menurut Pak Suroto itu adanya di banyak jenazah tertemukan di tengah. Sementara menurut kepolisian ada di pinggir. Ini ada apa? Perkara ini ada apa? Makanya saya bilang, kita tarik lagi ke belakang. Tarik ke belakang. Perkara ini, Mbak. Ibtu Rudiana itu jabatannya kanik narkoba. Oke. Tetapi saya membaca di dalam putusan pengadilan, Ibtu Rudiana itu bikin surat perintah penyelidikan. Loh, saya bilang saya, kok Ibtu, kok bisa bikin? Kapolresnya kemana? Seharusnya Kapolres yang memerintahkan. Bukan dia. Dan menangkap langsung para tersangka itu dia. Nah inilah, Mbak, menjadikan. Makanya saya bilang, berulang kali saya sampaikan kepada Kapolri. Saya ingat pesannya Kapolri. Kalau mau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri siar pedas. Sekarang saya kritik Kapolri siar pedas karena saya ingin menjadi sahabat Kapolri. Di sinilah saya bilang, ayo Kapolri kita benahi. Kita benahi di dalam hal ini, Kapolri. Tapi ketika TKP ini berbeda atau ada dugaan fiktif, sebenarnya kan tidak bersinggungan langsung dengan penangkapan klien Anda bagi setiawan. Itu mungkin berpengaruh untuk delapan terpidana lainnya. Ini seperti apa? Ada, Mbak. Apa? Bukan tidak ada ini. Ini makanya saya bilang, pernah saya sampaikan, dari orang Polda, dari Polda sendiri mengatakan, kalau si Andi sama si Dhani adalah fiktif, berarti perkara ini fiktif. Kalau fiktif ada berpengaruh ke klien saya. Tidak usah ditangkap, jangan ditangkap dong klien saya. Ini kan fiktif, perkara fiktif. Buat apa kita pelanjutkan. Makanya sekarang kami meminta agar penanggung-penahanan. Saya tidak ikhlas, Mbak. Yang ngebunuh, yang ngebunuh itu harus dihukum. Harus dihukum. Tetapi jangan juga saya bilang, orang tidak bersalah, mentang-mentang dia lemah, dia akan jadi kambing hitamkan. Nah, seperti inilah yang akan saya perjuangkan, Mbak. Oke, sekarang saya ke Pak Susno. Boleh ditanggapi, Pak Susno, mengenai peran dari Ibtu Rudiana, Bapak sebagai mantan kabar iskrim. Apakah sangat fatal begini? Kita tidak mengatakan bahwa ini pernah dilakukan, atau bukan menjadi rahasia umum lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat ini, ini bagaimana, Pak? Seorang dari Direkturat Narkoba, tapi mengenangani kasus krimum seperti ini. Bagaimana, Pak Susno? Saya tidak berani menjustice ya. Tetapi saya menilai apa yang terangkat ke permukaan lewat media, baik yang disampaikan oleh advokat, yang disampaikan wartawan, maupun langsung oleh para saksi. Jadi, perkara ini, saya beranggapan kalau TKP-nya piktip, kemudian TPO-nya piktip, kemudian jalan ceritanya banyak dipengaruhi oleh saksi-saksi yang diarahkan berarti itu piktip juga. Kemudian, apakah betul Pak Rudiana yang bukan penyidik kriminal umum, melakukan upaya-upaya paksa yang bukan tugas kewenangan dia? Jadi, ini kan berandai-andai ya, karena saya tidak memeriksa perkara ini, tidak mengaudit, tidak apa-apa. Kalau betul itu terjadi, maka jalan cerita yang naik ke persidangan adalah cerita piktip. Nah, jangan heran kalau ada DPO piktip, dan saya khawatir kalau ada tersangka piktip yang akhirnya menjadi terpidana piktip dan nangkap lagi tersangka piktip lagi. Nah, ini yang berhak menilai siapa? Masing-masing institusi kan punya aparat yang bernilai untuk melakukan pemeriksaan, baik audit maupun eksaminasi. yang kita kenal ada ProPAM, ada IRJEN, Inspektorat Jenderal, dan ada juga yang namanya Kompolnas. Demikian juga di Kejaksaan, demikian juga di Penadilan. Tidak apa-apa. Lebih bagus kita mengakui kesalahan dan untuk perbaikan ke depan daripada menghukum orang tidak bersalah. Tapi ini berandai-andai ya, saya tidak menjustice bahwa polisi salah, jaksa salah, hakim salah, tapi mari masing-masing atasan sebagaimana dikatakan tadi, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua MA, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Kompolnas, untuk mengaudit. Jangan nanti berkilah ya. Biasanya berkilahnya begini, wah ini sudah inkrah, sudah benar, tidak ada jalan lagi. Ingat, ingat ya, saya katakan, hukum yang tertinggi itu adalah keadilan. Bisa saja orang dihukum, karena salahnya, salah pengetrapan contohnya banyak, Sengkondan Kartas sudah ada. Jadi, tidak apa-apa. Kita mengakui untuk mengadakan perbaikan. Oke. Sekarang saya ke Bang Farhad Abas, kuasa hukum dari Sakatatal. Mungkin ini sangat berpengaruh ya, ketika TKP fiktif ini menyeruak, sementara kalian Anda sudah menjalani hukuman, bahkan sekarang sudah menghidup udara bebas. Tapi ketika ini diungkit lagi nih, bagaimana Bang Farhad? Ya, selamat malam. Saya, selamat malam semua yang hadir. Saya melihat, atau tidak mau berandai-andai, setelah saya melakukan eksaminasi terhadap putusan ini, awalnya saya melihat kejutan-kejutan, ya pasti nanti ketika kami mengajukan PK, maka akan terkejut apa alasan kami mengajukan PK, nofumnya apa, gitu. Yang jelas, untuk saat ini saya melihat pihak kepolisian tidak terlalu banyak bicara, tapi menurut saya wajar-wajar saja polisi tidak banyak bicara. Karena perkara ini tidak mungkin akan digelar di pengadilan sampai memiliki kekuatan hukum tetap. Kalau tidak ada peran daripada jaksa penuntut umum, jaksa inilah yang menguji penyidikan itu hingga naik ke tingkat penuntutan, mulai dari dakwaan penuntutan istilahnya P21. Kemudian, kalau pun terjadi banyak kesalahan penyidikan, kalau kita dapat hakim yang baik, hakim yang benar, sepintai apapun, pantar-pintar apapun, mereka ya sahabat perkara ini, pasti hakim itu akan membebaskannya. Nah, di sini kami menemukan bahwa khususnya Sakatatal, bahwa dalam pledoi pertamanya, pengacaranya salah mengajukan nomor perkara, sehingga hakim mengenyampingkan pembelaan pledoi tersebut. Kemudian, dihukum 8 tahun penjara, naik bandinglah pengacara daripada Sakatatal yang awal. Di Majelis Pengadilan Tinggi, putusannya adalah tetap menguatkan putusan pengadilan negeri, di Kota Cirebon, tapi menolak lagi pledoi pembelaan daripada pemohon banding, yaitu Sakatatal dengan alasan pengacaranya tidak menyertakan memori banding, gitu. Nah, setelah kami teliti, di sini adalah kejahatan-kejahatan yang terjadi ketika Majelis Hakim, ketika pengadilan yang nyata-nyata sudah ada memori bandingnya, tapi digelapkan. Siapa yang mencuri memori bandingnya, siapa yang punya kepentingan untuk mengurangi bobot materi pembelaan yang merupakan senjata bagi pengacara untuk melakukan banding. Nah, di sinilah menurut saya ketika kita perdebat salah penyidikan, salah penangkapan, apa jadi tanda-tanya makin kisru juga pikiran saya. Jadi jalan satu-satunya adalah kita uji kembali kelelayan-kelelayan atau kesalah-kesalahan tidak hanya di kepolisian ataupun di kejaksaan, tapi di lembaga pengadilan. Nah, oleh karena itu mungkin masyarakat saat ini agak kaget. Mungkin malam ini tema pembicaraannya tentang posisi mayat atau posisi yang berubah. Tapi, saya lebih tertuju pada, tertarik pada posisi pembelaan yang awalnya saya anggap malpraktik yang dilakukan oleh pengacara Titin ternyata yang dilakukan oleh majelis hakim maupun pengadilan tinggi itu yang saya lihat di sini ada satu kejahatan yang tidak bisa kita terima sehingga harus kita luskan kembali baik melalui pelaporan pengadilan atau melalui peninjuan kembali. Ditahan dulu Bang Farhad, nanti saya akan kembali bahas dengan Bang Farhad karena saya harus jeda. Nanti saat lagi saya tanya kepada Prof. Hipnu bagaimana seberapa berpengaruh untuk kasus 8 tahun lalu hingga kasus sekarang dugaan TKP fiktif. Mengingat titik flyover talun ini sebenarnya wilayah perbatasan Pemirsa antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!